Terusan Panama, jalur air yang mengubah dunia. Selamat datang di layar channel. Sahabat layar sekalian, bayangkan sebuah jalur air yang mampu memangkas perjalanan kapal ribuan nautical mile, menghubungkan dua samudera raksasa, dan menjadi nadi perdagangan dunia. Itulah terusan Panama, jalur sepanjang 44 nautical mile 82 km yang membelah tanah genting Panama di Amerika Tengah, menghubungkan samudera Atlantik melalui Laut Karibia dengan samudera Pasifik. Kunci lama tiko 3,5 meter hanya muat untuk kapal Panamax. Sementara jalur baru hasil ekspansi tahun 2016, Neo Panamax Lox mampu menampung kapal raksasa dengan lebar hingga mipel 5 meter. Rata-rata kapal membutuhkan waktu 8 hingga 10 jam untuk melintasi kanal, meski sebelumnya sering harus mengantri 2 hingga 10 hari, tergantung padatnya lalu lintas. Jenis kapal yang melintas sangat beragam. Kapal kontainer yang mengangkut barang-barang perdagangan global. Tanker minyak mentah, LPG, dan LNG. Kapal curah yang membawa gandum, batu bara, dan biji mineral. Kapal penumpang, dan kapal pesiar. Bahkan kapal perang yang mendapat izin khusus. Setiap tahun, lebih dari 15 ribu kapal melintas di kanal ini. Mengangkut lebih dari 200 juta ton kargo, dengan nilai perdagangan mencapai ratusan miliar dolar. Namun, lewat di sini tidak gratis. Biaya transit ditentukan berdasarkan ukuran, tipe, dan muatan kapal. Kapal kontainer besar bisa membayar 300 winyuk riu, 500 ribu sekali lewat. Rekor tertinggi bahkan lebih dari USAT tujuta untuk kapal superbesar Neopanamax. Sedangkan niat pribadi kecil mungkin hanya membayar beberapa ribu dolar. Manfaatnya luar biasa. Perjalanan laut dari New York ke San Francisco, yang semula menempuh 12 view status dekutu nautical mile, 22 di minimal kilomet, memutar melalui Tanjung Horn di ujung selatan Amerika, kini hanya 5-3 butuh sinemiru sur kilomit bersaja. Lebih dari separuh jarak berhasil dipangkas. Inilah mengapa terusan Panama disebut sebagai jalur air yang mengubah dunia. Satu gagasan awal sejarah kanal ini berawal sejak abad ke-16. Pada tahun sinibil-19, penjelajah Spanyol Pasco Nunez de Balboa menemukan bahwa hanya sebidang tanah genting yang memisahkan Atlantik dan Pasifik. Sejak saat itu, lahirlah mimpi besar, membuat jalur pintas yang menghubungkan dua samudera. Namun mimpi itu baru benar-benar dibicarakan serius kembali di abad ke-19, ketika perdagangan internasional berkembang pesat dan kebutuhan rute laut cepat semakin mendesak. 2. Upaya Pertama Francis dan Ferdinand de Lesseps Francis memulai proyek pembangunan kanal dengan dipimpin Ferdinand de Lesseps. Insinyur sukses dari terusan Suez. Harapan besar muncul, sebab Suez berhasil dibangun dengan gemilang. Namun, kondisi Panama sangat berbeda dengan Mesir. Hutan tropis lebat, curah hujan tinggi, tanah longsor, dan wabah penyakit mematikan menghantui pekerjaan. Malaria dan demam kuning menewaskan hampir 22 ribu orang. Proyek ini akhirnya bangkrut pada tahun 1985, sebuah kegagalan besar yang menjadi pelajaran berharga. 3. Amerika Serikat mengambil alih Awal abad ke-20, Amerika Serikat melihat betapa strategisnya kanal ini. Presiden Theodore Roosevelt mendorong penuh agar proyek dilanjutkan. Kesempatan datang setelah Panama merdeka dari Kolombia tahun 1913. Amerika lalu memperoleh hak mengendalikan zona kanal Panama. Dari sinilah babak baru pembangunan dimulai. Pembangunan oleh Amerika Serikat. Pembangunan dimulai tahun 1914 dengan skala raksasa. Masalah lama masih ada, longsor, hujan, penyakit. Namun Amerika belajar dari kegagalan Peransis. Dokter militer Dr. William Gorgas memimpin revolusi kesehatan dengan mengeringkan rawa, memasang jaring kawat di jendela, memberantas nyamuk penyebar malaria dan demam kuning. Hasilnya, angka kematian pekerja berhasil ditekan drastis. Secara teknis, Amerika juga mengubahkan. Bukan kanal laut data, tetapi kanal dengan sistem kunci LOX yang mengandalkan Danau Gatun sepuluh jaring utama. Lima, tiga kunci utama. Kunci Gatun, sisi Atlantik. Tiga ruang kunci berurutan. Menaikan kapal hingga 26 meter ke Danau Gatun. Kunci Pedro Migena, satu ruang kunci. Menurunkan kapal dari Danau Gatun ke ketinggian 16 meter menuju Danau Miraflores. Kunci Miraflores, sisi Pasifik, dua ruang kunci yang menurunkan kapal penuh ke permukaan Samudera Pasifik dengan selisih permukaan air 19 meter sesuai pasang surut. Alurnya adalah Atlantik Gatun. Danau Gatun, Pedro Migena, Danau Miraflores, Miraflores, turun penuh Pasifik. Bagaimana kapal bisa melewati kanal yang sempit? Meskipun jalurnya sempit, kapal-kapal besar bisa lewat dengan kombinasi teknologi dan keterampilan. Satu, ukuran Panamax dan Neo-Panamax. Kunci lama hanya muat kapal sebar 3 peti 5 meter. Setelah 2016, jalur baru mampu menampung kapal hingga 65 meter. Dua, lokomotif nulis. Kapal dikawal lokomotif kecil di jalur rail menjaga posisi agar tidak menabrak dinding kunci. Jarak antara lambung kapal dan dinding kadang hanya 60 sening. Setiap kapal wajib membawa Panama Canal Pilot, nahkoda spesialis yang memandu kapal dengan presisi. Sistem air gravitasi. Kapal dinaikkan dan diturunkan hanya dengan aliran air gravitasi dari Danau Gatun, tanpa mesin pompa besar. Dengan kombinasi ini, kapal raksasa pun bisa melintas aman hanya dalam beberapa jam. Peresmian pada 15 Agustus 2015, kapal kargo SS Ancon resmi menjadi kapal pertama yang melintasi perusahaan Panama. Sejak hari ini, dunia maritim berubah selamanya. Dampak Global Terusan Panama memangkas jarak pelayaran New York-San Francisco dari 12 B-70 Nautical Mule 257 Desi, menjadi hanya 5 B-70 Nautical Mile, 9,500 km. Kini lebih dari 15.000 kapal per tahun dengan jutaan ton barang melintasi kanal ini, menjadikannya salah satu jalur perdagangan paling vital di dunia. Kontroversi dan pengalihan kendali Selama puluhan tahun, kanal berada di bawah kendali Amerika Serikat. Hal ini memicu ketidakpuasan rakyat Panama. Melalui perjanjian Torijos Carter tahun 1977, disepakati bahwa kendali akan diserahkan ke Panama. Pada tikus 1 Desember 1999, kanal resmi dikelola oleh Autoridad del Canal de Panama. Seiring pertumbuhan kapal super besar, kanal lama semakin terbatas. Maka pada 2016, jalur baru Neopanamax Locks diresmikan. Dengan lebar 55 meter, kanal ini mampu menampung kapal dua kali lipat lebih besar. Ekspansi ini memastikan terusan Panama tetap relevan di era perdagangan global modern. Makna dan warisan terusan Panama bukan sekadar kanal. Ia adalah simbol kegigihan manusia melawan alam. Nadi perdagangan internasional. Keajaiban teknik sifil dunia. Dari gagasan sederhana abad ke-19, kegagalan pahit abad ke-19, hingga keberhasilan monumental abad ke-20. Kanal ini menjadi bukti nyata bahwa dekat, kondisi besar, dan teknologi mampu merubah wajah dunia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita maritim bersejarah lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.